Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan Ari disini Di video kali ini guys, aku mau ajak kalian membuat snack seperti ini guys Ini tuh enak banget, cuma 3 bahan dan ini tuh sehat banget guys Yuk simak video aku, jangan di skip ya Nah ini dia kumanya, ini sebanyak 200 gram guys Kemudian untuk biji bunga matahari yang sudah aku sunrise selama kurang lebih 10 menit Ini aku membutuhkannya 100 gram Dan yang terakhir, coklat bubuk Wilmollen guys Ini aku membutuhkan 2 sendok makan guys, tuh seperti ini Jadi yang pertama-tama guys, aku perlu menghaluskan si biji bunga mataharinya ini ya guys Biar nanti mudah pengaplikasianya Caranya seperti ini ditumpuk saja disini Seperti ini, ditumpuk-tumpuk gitu guys Seperti ini, sampai lembut Atau tingkat kelembutannya tuh terserah kalian ya Tuh, seperti ini Jadi guys, ini hasilnya setelah aku haluskan ya Seperti ini, aku teksturnya mau seperti ini aja Jadi, ini sudah cukup menurut aku Dan hati-hati, jangan sampai di bagian ini, ujungnya Ini kan roncing banget ya guys Hati-hati kalau ketatangan, kalau bisa semuanya harus halus ya guys Tuh, seperti ini Ini nanti kalau Pas proses pencampuran, kalau ini kena tangan tuh lumayan sakit guys Oke, mari kita campur semua bahannya Ini Dicampurkan seperti ini Dan coklat bubuknya Tinggal dicampur Dicampur seperti ini aja guys Tuh Sampai homogen Dan tercampur lata Serta bisa dibentuk ya Tuh, seperti ini Cukup mudah bukan? Ini tuh sangat sehat Dan kalian pasti bisa membuatnya di rumah sendiri guys Aku aja sering banget Kalau habis langsung bikin loh Dan ini tuh enak banget Mengenyangkan banget Pokoknya enak deh Aku campur dulu ya Nah ini dia guys Sudah selesai aku campur Sekalang Tinggal proses yang terakhir ya Pembentukan Ini mau aku bulet-buletkan saja guys Seperti ini Tuh Bener-bener seperti ini ya Tuh Seperti ini Gampang banget kan Jadi untuk proses penyampurannya tadi guys Ini kurang lebih tadi 15 menit aja Untuk menyampurkan semua bahannya tadi Menjadi seperti ini 15 menit aja Diuleni aja gitu loh guys Kayak kita muleni adonan roti Seperti itu Gak susah kok Memang membutuhkan tenaga yang ekstra memang Cuman terbayarlah nanti dengan rasa dan hasilnya Seperti itu ya guys Wow Ini tuh enak banget Sehat Tanpa bahan pengawet Pokoknya enak Bisa dimasukkan ke freezer Biar dia ngesetnya cepat Kalau seperti ini Bisa langsung dimakan juga sih Ini juga sudah enak Oh iya guys For your information aja Ini tadi aku menggunakan kurma sukari ya guys Jadi rasanya itu memang sudah manisnya itu sudah pas gitu Kalau kemarin aku pernah buat Itu pakai yang kurma biasa Apa ya lupa aku namanya Kurang manis sih dia Memang dari Kurmanya sendiri Tenderung kurang manis guys Jadi itu sesuai selera kalian aja ya Kalau mau manis silahkan Kalau mau kurma yang gak terlalu manis juga gak masalah Bisa juga pakai kurma yang jenis Tunisia ya guys Yang jenis kering atau yang jenis agak basah gitu Bisa Kalau kurma sukari ini Tenderung kering guys Jadi ini aku menyimpannya hanya di kulkas saja Bisa awet Dan sewaktu-waktu digunakan Langsung ready Tuh Cepat banget kan Wow Cepat banget kan Tinggal satu Ini sudah jadi guys Selesai Snack sehatnya Sudah siap Dan Siap untuk dimakan langsung Dimasukkan ke freezer dulu Biar set Atau dimasukkan ke kulkas Nanti tuh rasanya Biar kenyal-kenyal gimana gitu guys Dan ada Sensasi Dingin-dingin empuknya gitu loh Kalau ketika dimakan Oh ini tuh enak banget Thanks for watching See you in the next video And bye-bye Nih penampakannya Kalau aku makan Coba aku gigit ya Hmm Enak banget guys Tuh Lihat Enak banget Hmm Hmm Hmm